Intro Halo sahabat kemas otomotif, masih sama Ninda nih hari ini di launchingnya Mercedes EQ Nah sekarang di sebelah Ninda udah ada versi tertinggi Mercedes EQ yang ada di Indonesia Yaitu Mercedes EQS 450 Plus AMG Line Nah di sebelah Ninda udah ada mobilnya dan nanti kita bakal comparing juga sama Mercedes EQ 450 Plus yang artlinenya juga Nah kalau gitu tonton terus videonya sampai akhir, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Nah ini adalah 450 Plus AMG Line Nah jadi kalau dari looknya nih ya, emang agak dikit-dikit berbeda sama yang si EQE 350 Plus sebelumnya Untuk di bagian lampunya, nah kalau untuk lampunya yang tadi yang si EQE itu, ini tuh gak nyambung Nah untuk LED-nya tuh jadi kayak cuman sampai cut di bagian sini, terus disini ada bagian grillnya di tengah Terus baru nyambung lagi ke lampunya, sementara ini langsung lampunya nyambung Dan untuk di bagian air duct-nya juga, untuk yang si EQE itu tuh kayak full black Cuman disini ada chrome, terus ini dibikin kayak ada tiga line gitu Dan untuk bumper bagian bawahnya juga, ini kayak si room-nya itu lebih tinggi gitu ya Kan ini lebih besar dibandingkan sama yang EQE Nah sekarang kita move ke bagian samping, di bagian samping sini kita bisa lihat ada logo dari si EQS-nya Terus disini ada wash of fruit-nya juga di bagian sini Terus Ninda ingetin lagi, kalau si cup mobilnya itu cuman bisa dibuka sama pihak dari service Mercedes-nya Terus di dalam situ, nanti tuh bakal ada aki dan cables-cables lainnya Dan untuk bagian bannya nih, ini ternyata beda juga sama yang si versi EQE Nah untuk versi yang EQS ini, ini untuk bannya ini bannya khusus Dan untuk pelaknya itu di ukurannya tuh di 21 inch Kalau yang sebelumnya 20 inch Dan desain dari pelaknya juga berbeda Ini bukan sama-sama yang si versi Mercedes-Benz biasanya Dan sekarang kita ke bagian samping lagi Untuk bagian pintunya juga, ini masih kayak cuman di slide gitu Langsung keluar di bagian handle-nya Dan sekarang kita ke bagian belakang Untuk bagian belakangnya, ini lampunya sebenernya mirip ya Cuman yang ngebedain EQS sama EQE itu Kalau EQE itu tuh, ini line-nya kayak cuman ada 3 Sementara yang EQS tuh ada 5 Terus ini kita ke bagian belakang Ini look-nya juga agak mirip-mirip, dibikin clean Sekarang kita buka nih bagian bagasinya Nah, kalau ini bagasinya super lapang Ini desain dari bagasinya kayak hatchback gitu kan Jadi kaca bagian atasnya ikut kebuka Ini lapang banget nih, sampai dalam ke bagian sana Terus ini kita buka ya Di bagian bawahnya ada apa aja nih Kamu bisa taruh-taruh barang lagi Atau nggak kamu kayak ada beberapa peralatan Bisa ditaruh di bawah juga Sekarang kita tutup lagi Jadi udah otomatis ya Semuanya, serba elektrik Nah, sekarang kita lihat ya Ke bagian dalamnya nih Apakah dalamnya beda banget sama si EQE Atau mungkin ada yang mirip-mirip? Yuk, kita ikut ke dalam Oke, sekarang ini udah ada di dalam Mercedes EQS 450 Plus AMG Line Nah, kalau misalnya dibandingin sama yang EQE kan tadi Overall look-nya kayak all black dark gitu kan Cuman kalau yang sekarang Ini walaupun ambiencenya kayak masih black Cuman di bagian sini nih Ini kita lihat Ini warna abu Yang keliatannya kayak sweat Padahal ini adalah kulit ya Terus sekarang kita ke bagian yang paling mencolok Yang kita bisa lihat adalah Di bagian si head unit ini Ini gede banget Ternyata kalau misalnya ini disatuin Itu totalnya tuh sampai 56 inch Yang kiri yang sebelah sini Yang display untuk yang PC passengernya itu Sama di bagian kluster Instumen kluster di bagian sini Adalah 12,3 inch Sementara yang ini di tengah sini Ini 17,7 Nah, kamu bisa lihat ini pengaturannya Kayak gitu kan semuanya Display-nya kayak dari Bluetooth Apple CarPlay Semuanya ada di sini Bisa konek ke handphone kamu Nanti ini bisa diatur juga Sama si passenger yang di bagian sini Nah, sekarang kita ke bagian si steering wheelnya Nah, kalau untuk steering wheelnya Ini beda juga Kalau misalnya tadi Yang si EQE itu Steering wheelnya tuh kayak Udah ini bulat aja Karena ini versi AMG Yang ngebedain adalah di bagian bawah sini Di bagian bawah sini tuh Agak mengotak Nah, terus yang ngebedain juga Di bagian steering wheelnya ini Nah, ini tuh karena disini ada pengaturan Untuk bagian MID-nya Jadi ada dua nih Yang kiri kanan Di bagian sini Ini untuk MID-nya Yang bawahnya di bagian sini Untuk audio dan voice control Di sini adalah untuk si cruise control-nya Jadi ada dua nih pilihannya Terus, kalau menurut Ninda Ini grip-nya enak sih Terus karena ini AMG Ini ada si pedal shift-nya nih Di bagian sini Dan yang ngebedain juga Si pedal yang di bagian bawah Ada warna chrome-nya Sementara kalau untuk versi EQS Dan EQE yang artline itu Ini cuma kayak All black biasa Dan sekarang kita lihat Ke bagian pinggirnya Di bagian sini Nah, ini ada bagian tadi Katan Ninda Yang kelihatannya kayak sweat Padahal kulit Tapi di bagian sini Ini ada aksen dari wood-nya Aksen dari wood-nya tuh Ada di bagian sini juga Kayak tempat-tempat penyimpanan barang Dan untuk Ini untuk seat-nya Untuk materialnya Kamu bisa lihat nih Ini kan ada line Garis-garis Terus di sini ada kayak Mengotak juga Untuk materialnya Udah gak usah ditanya Mercedes ya Dengan harga yang Nanti Ninda kasih tau di akhir ya Di bagian belakangnya Sekarang Wah, Ninda duduk ini Santai banget sih Ini cukup lapang ya Dari headroom-nya Dari legroom-nya Ini Bener-bener pewe sih Menurut Ninda ya Dan ini bantalnya Kalau kamu beli Gak akan dapet ya Ini pajangan aja Dan sekarang Ninda Bakal ngejelasin Di bagian materialnya Ini materialnya masih sama Kayak yang di depan Ini materialnya bikin Ninda duduk super pewe juga Dan untuk Bagian-bagian dari Kisih-kisih AC Penyimpanan barang Ini sebenarnya mirip-mirip Sama yang si EQE Cuman Yang membedakan adalah Di bagian sini nih Nah Ini kalau kita buka Kita turunin Tap Nah Di sini dikasih kayak iPad gitu Dan ternyata Ini tuh bisa dicopot loh Kalau kamu tap sekali Bisa dicopot Cuman karena ini gak ada kuncinya ya Jadi kayak gak bisa diambil Dan di bagian sini nih Ada Untuk cup holder juga Nah di tap 2 kali Bisa naruh untuk Minuman kamu Di bagian sini Terus ini kalau di Buka juga Ada tempat untuk Wireless charging Jadi buat kamu yang duduk di belakang Kamu bisa sambil ngecharge Di bagian sini Jadi kan Lumayan kan Nah Sekarang kita angkat lagi Kalau tadi di bawah doang Bisa jadi armrest Bisa ambil iPad nya juga Terus untuk bagian Seatnya juga Ini masih sama Kan ini Statis ya Jadi kamu Naturnya kayak kamu tinggal Nah Pencet aja gitu Cuman Cuman ini Lihat deh Kalau dimajuin Kan emang bisa agak maju gitu kan Cuman kalau di kebelakangin Ini kayak Gak begitu jauh Sama posisi Sebelumnya Jadi kayak Dikit doang bisa mundurnya Dan gak lupa Di bagian sini juga Ada untuk heating Sama ventilating Nah bisa diatur nih Kiri kanan Sesuai sama yang kamu mau Oke sahabat komas otomotif Sekarang Linda Udah ada di dalam Si Mercedes Yang EQS Yang artline nya ya Kan yang satunya versinya Yang EMG Ini yang artline aja Nah Itu ada beberapa perbedaan nih Di dalam interiornya Nah untuk si bagian Overlook nya nih Di bagian sini Si head unit nya tuh Ini tuh Non hyper Jadi kalau misalnya Yang si EQS yang EMG itu Ini tuh udah ada Kayak 3 unit gitu Dan untuk di passenger seat nya Jadi bisa ngatur sendiri Kalau yang di sini Ini mesin non hyper Jadi head unit nya Masih kayak di bagian tengah aja Nah Untuk bagian head unit nya Ini sama-sama sih Kayak feature-feature nya tuh Sama-sama yang di EQE Terus perbedaan juga Ada di bagian steering wheel Nah untuk steering wheel nya Kalau misalnya yang versi AMG line itu Ini kan ini Kayak circle Biasa gitu kan Kalau misalnya yang AMG tuh Ini tuh di bawahnya tuh Kayak bentuknya Udah kotak gitu Dan untuk di bagian pedal nya Ini kan pedal nya Masih kayak biasa ya Warnanya black gitu Cuman kalau yang AMG tuh Itu ada warna Chrome silver gitu Terus Untuk perbedaan lainnya juga Ada di bagian si seat nya nih Nah Untuk seat nya juga Nanti bisa di bedain ya Ada si bagian si Stitching nya dan model nya tuh Berbeda gitu loh Cuman Kalau untuk overlook Keliatannya Kalau sekilas-kilas aja Pasti kamu ngeliatnya Kayak sama aja sih Cuman kalau diperhatiin lagi Emang beda Nah kalau untuk bagian si Dashboard nya Di bagian sini Ini keliatan kan Sampai si armrest bagian sini Ini ada logo dari si Mercedes-Benz nya Beda kan Sampai si EQE SMG line Sekarang kita lihat ke bagian belakang Nah untuk di bagian belakang Sebelumnya Kalau untuk look nya Ini masih sama-sama aja Cuman kalau misalnya kita Lihat nih Dari posisi ninda juga Nggak ada yang Berbeda ya Sama si AMG Yang sebelumnya Cuman Emang kalau dilihat Tadi tuh yang bedanya tuh Cuman di bagian materialnya aja sih Yang tadi wood Yang ini si Mercedes-Benz Sahabat kompas otomotif Itu dia review singkat Dari first impression kita Sama EQS 450 plus AMG line Barangan sama yang artline juga Nah kalau untuk harga sendiri Untuk yang AMG line ini Ini harganya tuh di 3,4M Sementara yang si artline itu di 2,9M Itu masih off the road ya Kalau on the roadnya itu Ternyata si pajaknya tuh murah Cuman sekitar 8% Jadi kalau yang ini Paling cuma jadi 3,5M Kalau yang sebelah sana Yang artline Itu tuh di 3M lah ya Nah untuk si mesinnya sendiri Untuk baterainya itu Yang AMG line Sama yang artline Si 450S itu Yang si EQS Itu tuh untuk kapasitas baterainya tuh Ada di 107kWh Sementara jarak tempuh Yang bisa ditempuh itu Sampai dengan 770km Jadi ini untuk versi yang tertingginya Dan untuk mobil listrik di Indonesia Ini tuh EQS itu adalah Mobil listrik yang jarak tempuhnya tuh Paling jauh Apalagi untuk chargingnya itu Untuk si fast chargingnya tuh Di 45 menit Untuk full chargingnya itu Di 10 jam Jadi Emang akan Menghemat waktu banget Apalagi jarak temunya Bisa sejauh itu Nah Menurut kamu gimana nih? Kamu suka gak nih Sama si versi yang EQS ini? Tapi kalau untuk favorit ini Ini sendiri sih Ini tereng banget Sama yang EQS AMG Ini Dibandingkan sama yang Artline tadi Tapi kalau menurut kamu gimana? Boleh banget langsung komen di bawah Dan kamu bakal ketemu lagi sama Ninda Di video-video selanjutnya Jadi jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax